Sederhana inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ke-20 mulai ayatnya yang pertama Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur Keduanya berlari bersama-sama tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu Ia melihat kain kapan terletak di tanah Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu Tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung Maka masuklah juga murid yang lain yang didahulis sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring Kata malaikat-malaikat itu kepadanya Ibu mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus Kata Yesus kepadanya Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman Lalu berkata kepadanya Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia Katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia Supaya aku dapat mengambilnya Kata Yesus kepadanya Maria Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani Rabuni, artinya guru Kata Yesus kepadanya Janganlah engkau memegang aku Sebab aku belum pergi kepada Bapak Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku Dan katakanlah kepada mereka Bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu Kepada Allahku dan Allahmu Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid Aku telah melihat Tuhan Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya Segera demikianlah Injil Yesus Kristus Berbagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Dan yang memeliharanya Haleluya Sudara ada salah satu tugas terberat kita sebagai manusia Di zaman modern ini, di masa kini Apa tugas terberat kita Ternyata tugas terberat itu Sebenarnya bisa dilihat dari lensa sederhana Tapi Ternyata begitu beratnya Dan sampai saat ini Ini merupakan sesuatu yang Sungguh-sungguh secara serius Kita semua Harus memikirkannya Dan melakukannya dengan sungguh-sungguh Apa yang dimaksud itu Sudara-sudara Yang dimaksud itu adalah Memandang sesama manusia Sudara, kelihatannya sih mudah Keliatannya sih sederhana Menganggap sama manusia yang satu Dengan yang lainnya Tetapi ternyata Kita harus akui Terutama di masa kini Di tengah-tengah ilmu pengetahuan Dan juga Segala hal-hal yang bersifat teknologi Membantu kita Tapi toh Itu ternyata Tetap tidak membuat kita Mampu Melihat Orang lain Sebagai sesama kita Nah sedara Apa sih sebabnya Sedara tahu apa sebabnya Sebabnya ini Yang mungkin kita tidak sadari Dan sering kali kita tidak sadari Adalah ketika hati kita Cenderung Untuk Melebel orang lain Ketika hati kita Cenderung Untuk mencap Orang lain Padahal Kalau kita ada Di posisi sebagai orang yang di label Atau di cap Siapa yang mau Tapi toh Sering kali Dan berulang-ulang kali Entah dalam Kesadaran kita Atau ketidaksadaran kita Kita sering kali Melebel Atau mencap Orang lain Dan itu membuat Identitas Orang yang di label itu Atau di cap itu Menjadi Identitasnya Menyempit Nah sedara Ini ada sebuah film pendek Mungkin diantara kita Pernah menontonnya Tetapi juga mungkin Ada yang belum Saya ingin Kita menyaksikannya Saat ini Sebuah tayangan Film pendek Terima kasih Terima kasih Terima kasih